karena prosesnya kalau ibu bilang, iya saya gak akan suruh papinya Gwen ini ngelapor polisi kalau ibu bilang, enggak, enggak, enggak saya akan berpanjang, biar semuanya jelas biar saya sekalian malu gitu kalau saya nuduh ibu yang mana, ibu pilih yang mana kalau emang bikin ibu, iya saya cash loss hari ini saya bilang, saya lebih takut Tuhan ibu saya akan mengampun ibu jujur dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengampuni ibu sekalipun anak saya masuk rumah sakit saya akan mengampuni, saya gak akan tutut ibu ibu, biar saya bilang, enggak tetap saja ibu gak percayakan saya iyahin saya cuma minta ibu karena takut benar-benar dari hati ibu karena saya tinggalin ibu disini sendiri jaga anak-anak saya ibu kan ada orang disini, ibu enggak, lu udah cium ini kan semalam lu cium botol yang sama kan si apa bu, apa lagi iya lah bu, mending aku aja semakin cepat ngaku iya pak kita gak akan berpanjang saya ini saya ini dalam Tuhan bu kalau orang dalam Tuhan ibu bohong-bohongin, ibu main-mainin pasti kebuka entah dari mana caranya Tuhan bukain ini iya lah pak saya bilang iya saya gak mau berpanjang secapat panjang saya demi Tuhan kurang apa saya bu kalau anak saya mati gimana saya cuma minta laku saya cuma minta saya punya karyawan setia jujur sama saya itu aja apa yang ibu minta saya usah-usahin bu sampai saya gak ada saya usah-usahin ini bukan masalah susu basi pak ini susu yang disampur obat kalau masalah susu basi anak saya gak mungkin terlambung campuran obat ini campuran obat ini campuran obat udah proses dokter masalahnya ibu main nyambut ibu gak tahu dosisnya ibu gak tahu dosisnya ibu kan gak tahu ini untuk umur berapa kalau nanti kan eh berat tidur tiba-tiba gak bangun besok pagi ibu gak pake banyak batut pasti masuk polisi langsung gimana bu siapa yang mau kasih naruh gini ceritanya bu masa gak ada yang ngaku bu siapa yang ngajarin ibu ngasukin itu yang gak ada yang ngajarin pak itu juga saya aku gak tahu itu obat gunanya apa kalau ibu gak tahu obat gunanya apa enggak tahu ibu masukin kalau ibu gak masukin itu masuk di susu sekarang gini saya gak mau duduk kita gak mau duduk kalau emang ibu gak capek iya ayo kita berangkat BAP BAP itu bukannya langsung masuk polisi loh bu kita ditanya saya ditanya ibu ditanya gitu ya pak saya juga belum pernah berurusan kalau polisi sama saya juga belum pernah berurusan kalau polisi tapi kalau untuk BAP saya pernah karena kan saya sering dibohongin bu sama pembantu ya udahlah saya salah apa sama ibu kok ibu bisa kayak gitu padahal ibu baru 3 bulan ibu bilang ya sama saya bu saya nanti betah-betahin ya bu saya pengen nanti suami saya punya motor kita tabung-tabungin saya bilang iya bu tabungin ya biar BAPA bisa kerja jadi Tuhan saya gak mau kayak gitu kita mau nyekolahin jila resta tadinya kepikiran kita jujur aja loh saya beneran orang tuanya apa omanya opanya ibu mau niat bantu mbak mau nyekolahin loh mau beliin baju mau beliin tas mau beliin semuanya tapi kok ibu begini jahat kaget saya saya kok datang kesini sama ibu kan beliin roti keju beliin roti coklat tapi kita di jelekin tapi ibu jelekin saya di adu domba sama mantu saya iya bener saya dibilang gak becus ini nih ini dari bayi sama saya kalau saya gak becus gak gede anak saya tuh gak sih gitu iya udah iya udah iya udah iya udah saya gak ranceng akuin juga gitu saya kaget juga gitu loh kenapa sih mbak kok begitu mungkin mbak lupa makanya ibu bikin kira tidur biar bisa kerjaan keliatan semua beres di depan saya jadi ibu bikin anak-anak tidur gitu ya kalau bilang sama ibu-ibu ibu ada masalah aku ngomong sama saya saya bisa bantu saya bantu saya gak bisa bantu saya bilang gak bisa bantu saya gak pernah marah sama ibu demi Tuhan kan saya gak pernah marah sama ibu saya gak pernah ngebatesin apapun sama ibu saya gak pernah ngebatesin makanan, minuman, apapun di rumahnya sama ibu tapi kenapa kaya gitu ibu tahu, alusannya kenapa tadi ibu saya ajak sumpah pocong mau bu berarti ibu bohong ya mau bawa nama Allah ibu ya Allah ibu bawa nama Allah ibu saya ajak sumpah ibu gak mau tadi saya ajak sumpah lho pak mau ayo ibu kata saya ditantangin sumpah sekarang gini aja ibu saya minta maaf ya atas ibu saya saya minta maaf ibu udah jangan terpanjang lah masalah ini gitu kita liat aja pak saya liat juga cuci saya gimana keadaannya saya juga gitu aku anak mudok saya udah baik banget tuh sama mbak saya sayang sama mbak ini loh sampe saya inget anak bapak saya dari rumah pak beri roti yuk buat anak-anaknya mbak ayo sampe kesitu pak pikiran saya gini balesannya bu saya jadi kayak sama mbak ayo lho saya jadi kayak jadi kayak melihara uler bu di rumah dikasih makan tapi kaya matok gitu ibu gak takut sama dia jangan bu kalau bu ong jangan bawa bu yang di atas kualat beneran yang saya selalu bilang sama ibu saya yang bilang sama ibu saya yang bilang sama ibu gak usah takut sama manusia tapi takut sama manusia tapi takut sama manusia maaf bu saya mengurangi rasa hormat saya sama ibu itu yang lebih dewasa daripada saya tapi saya bilang berkali-kali sama ibu saya gak pernah memutus berkat orang saya gak pernah mau jatuh kan saya bilang sama ibu hidup baik itu susah bu jadi biar jadi biar jadi biar ringan gitu kerjaannya iya iya bu jadi biar ibu bisa ngerjain yang lain ibu bikin anak-anak ini tidur gitu iya bagus bu ya sudah bagus kalau kaya gitu saya sekarang minta maaf aja ya bu ya minta maaf ya intinya bener ya pak ya jangan begitu di luar bu inget punya anak cukup bu bikin kelakuan begini bu kalau bukan saya saya gak mau begitu kasihan saya mau jangan biar saya cium kak ibu jaga aku gini bu mau doang terkelan pak ini karena saya saja kalau orang lain pak beneran pak gak pakai banyak bacot pasti diseret tolong pak ingetin istinya ingetin pak kerja jujur jangan nyuri jangan bohong udah itu aja pak ibu ini ya kecil-kecil sering ambil pak tapi kita diemin pak beneran makanan apa dia bawa pulang yaudahlah mungkin buat anaknya karena kita ngerasa saya punya anak pak tapi kalau sampai dikasih obat ini saya jadi saksi ya tapi saya mau tahu alesannya apa kalau emang ibu mengakui kalau ibu gak mengakui ibu masih bilang gak melakukan saya tetap mau berangkat BAP malam ini iya saya ngelakui ibu saya ngelakui ibu saya ngelakui ibu gua udah lakukan kan jangan selesai itu kita Gret aja atau Gwen juga bu Dua-duanya ya Hah? Jadi gue hanya bisa jawab ya atau enggak Dan alesannya saya cuma minta itu Karena di depan PRT Gret aja atau Gwen juga bu Gret doang Kenapa? Gret rewel banget Iya atau enggak? Iya Berapa hari ibu ngelakuinnya? Mulai dari kapan? Hah? Tiga hari yang lama Baru tiga hari? Yakin? Iya Ibu ngelakuinnya baru tiga hari Bu Lihat saya bu Jawab Iya Benar baru tiga hari Iya Jadi ibu cuma ngasih ke Gret Baru tiga hari Iya Dari hari apa? Dari hari apa bu? Hmm? Jawab bu Dari Jumat 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 itu dari pagi Atau sore aja Hmm? Ibu pandangannya lurus kesini Jawab Jawab Jumat sore jam berapa mulai kasih? Sebelum kita pulang Kenapa dikasih? Kan sudah kita mau pulang Tiga hari berarti Jumat Sabtu berarti pas ada saya Ibu juga kasih Ya Ya Yakin bu Cuma segitu Itu penuh apa enggak penuh Biasanya bu Kalau ibu bikin Apa? Itu penuh apa enggak penuh Biasanya Enggak sendoknya itu kan segaris Cuma kan itu kan segarisnya Enggak penuh tuh kelihatan Biasanya penuh segaris Segaris ini penuh Itu berarti 0,5 ya mi? Sekitar 0,5 0,5 itu setahu saya Umurnya bukan Gret bu Ibu baca disitu Disitu ada bu Ibu kalau memang gak ngerti Bodoh gitu ya Mohon maaf Jangan main asal kasih bu Nyawa orang Ibu Tuhan Siapa yang ngajarin bu? Sekarang satu pertanyaan lagi yang terakhir Yang ngajarin ibu siapa? Enggak masukin si Coba gimana masukinnya Biasanya Segaris penuh terus Dimasukin Abis itu Dikocokin Dikocokin Drah, 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 Drah Udah gitu doang bu Jadi setelah susunya jadi dikocok Baru ditambahin itu Kocok lagi Terus masukin Terus masukin Terus masukin pake obatnya Tusing Sama, Drah Kayak yang semalem Ya Sama, Bener ya Maaf RT juga udah cium kan tadi Cobain yang ini pak Buat ini aja pak Jadi kita gak mau nuduh Ya pak Bener sama ya pak Sama yang tadi barang bukti ya pak Gitu bu Dari tadi Saya tuh Terus masukin Terus masukin